Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di Rivinaldo Channel guys Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini Aku mau berbagi inspirasi lagi ke kalian semuanya Dan kali ini, aku mau berbagi desain coffee shop ya Dan ini hanya berukuran minimalis sekali ya teman-teman Pokoknya minimalis sekali, kurang lebih ini 3x5 Kalau nggak 4x5 ya, disini keempat, sananya 5 guys ya Jadi sangat minimalis sekali dan mungkin juga bisa kalian lakukan juga Barangkali pengen punya usaha Dan ini lokasinya dekat di wilayah kampus Jadi ini sangat cocok buat kalian yang pengen buka usaha Tepatnya di daerah kota Yuk simak saja videonya guys Oke teman-teman, langsung saja Ini nampak dari samping ya teman-teman Samping disini ada kursinya Dan pemandangannya tuh langsung disini jalan raya ya Teman-teman bisa teman-teman lihat Dan sekarang kita langsung saja masuk Oh iya ini namanya Healing Indonesia Nah disana tuh kampus ya kurang lebih 100 meter tuh kampus Nggak sampai 50 meteran Sudah disana kampusnya Jadi di dekat kampus dan disampingnya kampus gitu guys Nah ini ya teman-teman lokasinya Ini sangat minimalis sekali Ini kurang lebih 1, 2, 3, hanya 5 meteran guys ya 5 meteran Nah disini di depan tanpa kaca ya teman-teman Kaca yang tembus pandang gitu ya Jadi bisa melihat pemandangannya Di jalan Nikmati kopinya Sambil lalu lihat di jalan guys Dan ini masnya yang jagain Mas ini bukan jam berapa sampai jam berapa mas? Bukan jam 9 sampai jam 9 Jam 9 pagi ya Oh iya kan disini politik mulai pagi Ini yang punya Katanya tadi Orang mana mas? Orang yang patian Satu orang apa kerjasama? Oh kerjasama Sama-sama mahasiswa Oh yang keren Inovatif sekali ya teman-teman Kalau yang belum tau ini Sewanya berapa mas? Ini berkawanya 10 10 Ini sudah masuk konta padel kabat ya Dan ini memang kopi-kopian Mas ya Yang dijual Ada snack tadi Donut Es gitu ya Oke Mas kira-kira modal Sekian banyak ini Berapa awal modal usaha ini mas? Awal modal begini Ini bangunannya mas yang mahal Yang mahal Berarti ini Gak seperti ini ya Ini anus sendiri mas ya Kalau bangunannya berapa Untuk ukuran segini mas? Ukuran tau ya Kalau kopi shopnya Gak tau juga Misalnya saya Sini sudah ada disini Gimana? Sudah ada disini Oh sudah disini sudah ada semua Oh iya Jadi masnya ini yang kerja disini ya Cuma gak ketemu sama Ando nya guys Yang owner nya Mantap-mantap Kita lihat untuk Bar shopnya ini teman-teman Ini minimalis sekali Dan ini menggunakan Kayu ya Ini pakai keramik Jadi masih renovasi ini Ini memanfaatkan tempat Yang ada Dan letaknya di dalam juga ya Alah kadarnya gini teman-teman Tapi ya Tetap Memanfaatkan lokasi yang Minimalis ini Menjadi tempat yang estetik Kayak gitu Tampak dari Bar shopnya kayak gini Tapi ini lengkap sekali ya teman-teman Untuk Dekorasinya Desainnya Misalnya juga Model cendelanya tuh lingkar Dan disini Ditutup dengan Wallpaper teman-teman Ini juga untuk Mungkin ya Mempercepat waktu juga sih Anonya Oh iya mas itu Boleh dihidupin gak mas lampunya Mas? Bisa dihidupin Oh iya Nah ini Kalau malem teman-teman Yang ini juga Gak bisa Oh iya mati Jadi ini Pemiliknya Mahasiswa teman-teman Dan yang jelas Kebutuhan untuk Usaha ini Teman-teman Usaha Apa itu Coffee shop Yang jelas Pendingin tuh harus ada Itu kayak Freezer Dan ini juga Pendingin kulkas Ini juga ada teman-teman Kompor Jelasnya juga ada Karena disini juga Selain minuman Juga menjual snack Ya ini ya teman-teman Untuk konsepan Apa itu Coffee shop Yang super duper minimalis ini teman-teman Jadi dulu ya teman-teman Tadi ini aku mesen Yes coffee Aren ini Healing Indonesia Tumpuk tetap Coffee nya terasa Aren nya juga Endang gitu ya Jadi rasanya tuh Makhluk Ini memang juga menjual Cita rasa disini teman-teman Karena memang Dengan Apa itu Lokasi yang Minimalis kayak gini Ini memang harus ada yang Dilebihkan Apa Kelebihan yang utama Selain menjual tempat Berarti disini Fokusnya ini Cita rasa gitu ya Teman-teman Juga ada snack-snack Jadi itu teman-teman Buat kalian yang Mungkin Meskipun usia mahasiswa Tetap harus semangat ya Masih muda Apalagi yang sudah tua gitu ya Jangan putus semangat semua Pasti ada solusi Dan cara ya Ketika kalian Ingin membuka usaha Jadi itu dulu teman-teman Untuk video gue kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye bye